Seorang pria berinisial TA-23 ditangkap tim opsional Polsek Senapelan, pekan baru, setelah menganiaya seorang wanita Open BO Booking Online berinisial FJP-22 dengan pisau. Peristiwa ini terjadi di sebuah hotel yang berada di Jalan Juanda, pada Selasa, 19 Maret 2024, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kanit reskrim Polsek Senapelan, AKP Abdul Halim mengatakan, awalnya, TA memesan FJP melalui aplikasi micet dan sepakat dengan tarif 500 ribu rupiah untuk sekali kencan. Setelah berhubungan badan, TA tak mampu membayar dan hanya memberikan satu unit HP-nya kepada korban dengan catatan 2 kali kencan. Namun korban FJP menolak pembayaran dengan HP dan menginginkan uang tunai 500 ribu rupiah sekali kencan seperti kesepakatan awal. Namun, TA berjanji akan membayar setelah memasang bajunya, ujar Halim, Sabtu, 23 Maret 2024. Kanit menambahkan, usai TA memasang baju di kamar mandi, TA langsung menodongkan sebilah pisau yang telah dipersiapkan dari rumah ke leher FJP. Korban FJP yang tak terima dengan ancaman pelaku mencoba melakukan perlawanan dan berontak. FJP melawan dan berusaha melarikan diri, namun TA mengejarnya dan memukulinya dengan pisau dan mengalami luka gores di wajah, perut, dan tangan. FJP lalu berteriak minta tolong dan didengar sekuriti, terangkanit. Sekuriti hotel yang mendengar teriakan FJP kemudian datang dan mengamankan TA. Kemudian pelaku TA diserahkan oleh sekuriti kepada pihak kepolisian. Polisi juga menyita barang bukti satu bilah pisau dan satu unit handphone milik pelaku. Kita dapatkan dari laporan korban itu sendiri ke Tosrek Senapelan. Kemudian laporan tersebut kami tindak lanjuti dengan cara mendatangi kolokasi atau TKT salah satu hotel yang ada di Kota Tepokan Baru. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan pihak hotel. Dan pada saat itu kami bersama daripada sekuriti POT melakukan pengecekan terhadap kamar yang 206 yang menjadi tempat kejadian. Nah, dari dalam kamar tersebut kami menemukan korban, seorang perempuan, dan pelaku, kemisial TA. Yang mana kasus ini bermula terjadi saat pelaku TA ini ingin melakukan hubungan badan dengan menggunakan aplikasi micet. Nah, kemudian dalam aplikasi micet tersebut terjadilah pembicaraan, terjadi negosiasi. Nah, kemudian si pelaku ini datanglah ke salah satu hotel tersebut menemui perempuan tersebut. Nah, setelah di dalam kamar tersebut mereka melakukan layaknya hubungan suami istri. Nah, setelah mereka melakukan hubungan suami istri, si korban meminta bayarannya sebagaimana yang telah disepakati sebesar Rp500.000. Namun pada saat itu pelaku tidak memiliki uang. Tidak memiliki uang sehingga pelaku pada saat itu terjadilah keributan antara korban dan pelaku. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, si pelaku melakukan tindak pidana penganiaan terhadap korban. Di samping melakukan tindak pidana penganiaan, si pelaku ini juga mengancam korban dengan menggunakan satu bilah pisau. Satu bilah pisau. Namun, kejadian ini dapat kami amankan ya, sehingga tidak terjadi yang lebih parah lagi terhadap korban. Terhadap korban sendiri terjadi luka ya, luka pada bagian pipi, bagian perut. Nah, di bagian perut ini akibat daripada senjata tajam yang digunakan oleh pelaku ini sendiri. Nah, untuk dalam perkara ini kami menerapkan pasal 351 ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.